Oke rekan-rekan, kembali lagi ke channel Tukang Dadakan Kreatif Kali ini saya akan membuat kotak P3K atau kotak obat-obatan Dengan sunda plafon dan wallpaper Dari bahan baja ringan Oke, bagaimana cara bikinnya? Ikuti terus videonya Oke, pertama-tama kita bikin pola untuk bikin kotakan Seperti ini ya rekan-rekan Untuk model potongannya seperti ini Setelah itu nanti kita gunting Yang bagian potongan yang atasnya doang Setelah itu kita potong untuk bagian pinggir-pinggirnya Biar tidak tajam ya rekan-rekan Jadi kita potong semua sisi-sisi pinggirnya Seperti ini Dan model potongannya akan seperti ini ya rekan-rekan Setelah itu kita lipat Kita pencet yang kotakan yang tidak ada potongannya Potongannya Biar lebih mudah cara pasangnya Oke Nah, seperti ini Ini akan membentuk kotak seperti ini Nah, untuk kotakan ini kita bikin dua ya rekan-rekan Nanti untuk bagian atas dan bagian bawah Setelah itu kita bor Untuk sisi pinggir-pinggirnya Bagian atas dan bawah Seperti ini ya rekan-rekan Nanti setelah itu kita paku ripet Untuk sisi-sisinya Untuk paku ripetnya ini Saya menggunakan yang ukuran 3,2 mili ya rekan-rekan Di sini saya menggunakan sunda plafon Untuk alas bagian bawah dan bagian atas Untuk cara potong sunda plafon ini cukup mudah rekan-rekan Tinggal kita gunakan cutter saja Kita garis Setelah itu tinggal kita patahkan saja Bolak-balik Seperti ini ya rekan-rekan Oke, setelah itu kita bikin tiang Sebanyak 4 biji ya rekan-rekan Kita potong kedua sisinya Atas dan bawah Ini ukurannya saya lebihi jadi 4 cm 4 cm untuk ukuran lubangnya Ini nanti gunanya untuk Mengepaskan Sunda plafon Jadi Biar nggak Motong sunda plafonnya Jadi kita tindih pakai Bajaringan ini langsung Makanya ukurannya saya besarin 4 cm Biasanya 3,5 aja kan Ini jadi Ukurannya 4 cm Oke, untuk Cara rakitnya seperti ini Kita Kita taruh dulu Sunda plafon Habis itu kita Taruh tiangnya Dan setelah itu Kita Bor dan kita pasang Bakuripetnya Untuk sisi luarnya Setelah hati yang terpasang semua Tinggal kita pasang untuk Yang bagian atas Untuk atapnya Untuk posisi penutup atasnya Ini nanti sunda plafon Oh ya rekan-rekan Ini untuk ukuran Kotakannya Ini 20 x 40 ya rekan-rekan Kenapa saya bikin 20 Karena Saya ngepaskan ukuran sunda plafon Untuk bagian Atap dan alasnya Dan ini yang sudah Kita paku ripet semua Untuk bagian atas dan bawahnya Tinggal kita pasang Untuk atapnya Seperti ini rekan-rekan Oke untuk bagian samping Kanan kiri dan belakang Saya gunakan triplek aja Karena Ini nanti saya pasang Wallpaper Untuk cara Pasang wallpapernya Ya rekan-rekan Kita bersihin dulu Untuk permukaan Tripleknya Biar nanti gak Jadi gelembung udara Nah Cara pasangnya Seperti ini rekan-rekan Sama kita Kayak pasang Stiker Atau kaca film mobil Kita gosok dengan kain Dikit-dikit Oke Sampai nanti Full ya rekan-rekan Oke untuk Wallpaper ini Kita pasang Kedua sisi ya rekan-rekan Untuk bagian samping Kita pasang Dua sisi Belak-balik Dan untuk Nanti yang Posisi belakang Itu Yang posisi depan aja Yang dipasang Untuk Yang belakangnya Gak usah Oke Untuk cara pasangnya Nanti rekan-rekan Kita cukup menggunakan Siku aja Jadi kita pasang Siku Keliling Di setiap Sudut-sudutnya Seperti ini ya rekan-rekan Setelah itu Kita Bor Untuk lesnya Tembus Nanti ke Hulu bajaringannya Setelah itu Baru Kita Pasang Paku ripetnya Dan ini yang sudah Jadi Rakan Yang sudah kita Ripet Kita pasang Les-lesnya Seperti ini Jadi tinggal Kita bikin Untuk Pintunya aja Untuk bagian ini Sudah Selesai Oke Untuk pintunya ini Saya menggunakan Hulu yang ukuran 4x2 Ya rekan-rekan Kita bikin Polanya Sama Kayak kita bikin Kotakan lantai Satu dan dua Membentuk kotak Seperti Tadi Oke Untuk polanya Seperti ini Kita Potong-potong Dulu Setelah itu Kita Gunting Dan Kita Lipat Seperti Kita bikin Kotakan Yang tadi Rakan-Rakan Untuk Cara lipatnya Sama Rakan-Rakan Untuk Bikin kotakan Itu Sama Modelnya Cuma beda ukurannya Seperti ini Seperti biasa Untuk Pojok-pojoknya Kita Bor Dan kita pasang Paku ripet Balik-balik Rakan-Rakan Untuk Sisi Dindingnya Rakan-Rakan Nanti kita Tahan Dengan Siku L Siku L Kita Pasang Separuh Seperti ini Baru nanti Dindingnya Kita Ripet Dengan L-nya Jika sudah Di L Semua Lalu Kita Pasang Dindingnya Dari belakang Setelah itu Kita Bor Dari depan Setelah itu Kita Paku ripet Ya Rakan-Rakan Untuk Engsel Pintunya Saya Gunakan Engsel yang Model Sambung Ya Rakan-Rakan Jadi Biar Tidak ada Celah lagi Jadi Bisa tertutup Rapat Semua Nantinya Dan Untuk Cara Pasang Engsel Bagian Dalamnya Seperti ini Rakan-Rakan Sama Untuk Bagian Luar Usahakan Untuk Masang Engsel Ini Untuk Lipatannya Diluar Ya Rakan-Rakan Nanti Takutnya Kalau Untuk Dalam Pintunya Tidak Bisa Ditutup Dan Ini Untuk Pegangan Pembuka Pintunya Saya Pasang Untuk Gagangnya Seperti Ini Rakan-Rakan Untuk Rakan-Rakan Terserah Mau Model Bulat Juga Boleh Untuk Sesuai Keinginan Rakan-Rakan Seperti Apa Saya Gunakan Yang Model Seperti Ini Untuk Penguncinya Saya Gunakan Kunci Yang Model Jepit Seperti Ini Rakan-Rakan Jadi Kalau Sudah Masuk Dia Langsung Ngunci Model Klik-klik Dan Untuk Cara Pasang Seperti Ini Kita Pasang Untuk Yang Bagian Kecil Di Pintunya Dan Nanti Untuk Yang Satunya Di Posisi Di Dalam Kotak Dan Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Nanti Hasilnya Rakan-Rakan Oke Nanti Tinggal Kita Tutup Dia Akan Langsung Mengunci Dan Ini Rakan-Rakan Untuk Penahan Body Nabol Jadi Biar Kuat Saya Kenakan Bajaringan Yang Kano C Saya Potong Untuk Sebagian Nanti Kita Ambil Posisi L Seperti Ini Kita Potong Lalu Kita Bor Untuk Bagian Atasnya Dan Bagian Tengahnya Untuk Body Nabol Saya Menggunakan Yang Ukuran 8 Mili Untuk Penguat Atas Saya Gunakan Paku Roping Jadi Biar Lebih Kuat Untuk Nahan Jadi Tidak Saya Gunakan Ripet Oke Kalau Sudah Jadi Tinggal Kita Buat Tembok Dan Kita Pasang Body Nabol Untuk Cara Pasangnya Seperti Ini Cukup Mudah Tinggal Kita Pas Rubang Setelah Itu Tinggal Kita Pasang Bout Di Bagian Dalam Seperti Ini Kalau Pakai Bout Nabol Pasti Kuat Mengat Oke Rekan Ini Yang Sudah Jadi Dan Hasilnya Seperti Ini Rekan Ini Cukup Kuat Banget Dan Mudah Untuk Dibersihin Kalau Kita Pake Sunda Plafon Tinggal Kita Masukin Obat Obatan Yang Kemarin Berserakan Kemana Mana Kita Bisa Taruh Disini Jadi Satu Bahkan Bisa Untuk Naruh Yang Lainnya Oke Rekan Rekan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Tukang Dada Kreatif Biasanya Lebih Banyak Bekarya Untuk Hal Yang Berguna Untuk Kepentingan Bersama Untuk Semua Orang Dan Nantikan Video Selanjutnya Terima Kasih Terima 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 kasih.